Diada nih, penindakan kepolisian terhadap para pelaku kejahatan. Ini dia, aksi! Mendapat laporan dari masyarakat mengenai seringnya aksi balapan liar meresahkan terjadi di kota Pariyaman, personil gabungan dari Satlantas Pores Pariyaman dan TNI melakukan koordinasi. Di bawah pimpinan Kasat Lantas Pores Pariyaman, Ibtu Albert Huta Galung, tim gabungan diberikan arahan agar penertiban balapan liar berjalan lancar. Setelah dilakukan pembagian tugas, tim gabungan bergerak ke kawasan jalan bepas kota Pariyaman. Hindari kebocoran Razia, petugas gunakan kendaraan pribadi. Belum, belum, belum! Duduk, duduk, duduk! Duduk, duduk! Terima kasih. Sementara sejumlah kendaraan yang ditinggal pemiliknya ikut disita petugas. Sementara sejumlah kendaraan yang ditinggal pemiliknya ikut disita petugas. Kasat Lantas Pores Pariaman meminta warga segera melaporkan jika terjadi lagi aksi balapan. Kasat juga mengancam akan mencidup warga lain yang ikut menonton jika dalam penertiban berikutnya tertangkap kembali. Dari pemeriksaan, petugas menemukan anak-anak di buah umur yang belum memiliki sim yang menjadi peserta balapan liar. Jadi memang untuk balap liar ini sendiri sudah sering kita terima laporan dari masyarakat sempat memang sangat mengganggu. Baik dari suaranya juga ketercipaan masyarakat yang terganggu karena aksi balap liar dari pemuda sempat. Puluhan sepeda motor sitaan dan peserta balapan liar langsung dibawa ke Sat Lantas Pores Pariaman kota. Peserta balapan tidak akan dibiarkan pulang jika tidak ada jaminan dari pihak keluarga. Sementara kendaraan yang disita akan ditahan selama 3 bulan.